30 tips and trick terbaik yang ada di Minecraft Yang pertama, dripstone akan jatuh jika blok di atasnya digerakkan oleh piston Jadi kalian dapat membuat trap dripstone dan semakin tinggi posisi jatuhnya dripstone Maka akan semakin sakit dampaknya Selain itu, kalian juga bisa menggunakan dripstone dengan menempatkannya di atas cauldron Dan menuangkan lava tepat di atasnya Untuk mengumpulkan tetesan lava tersebut ke dalam cauldron Yang kedua, buku dari enchanting table akan menghadap ke player terdekat Bahkan jika player sedang dalam efek invisibility Dan trick ini berfungsi juga jika player dibalik tembok ataupun lantai Oleh karena itu, jika ada penyusup yang masuk ke dalam markasmu Kalian bisa langsung mengetahuinya dengan bantuan enchanting table Yang ketiga, kalian bisa membuat jebakan pintu racun tanpa menggunakan potion Caranya adalah dengan menyembunyikan pufferfish di bawah blok Sehingga duri-duri racunnya akan mengenai orang yang melewati pintu tersebut Yang keempat, dengan pengaturan ini Kalian tidak perlu makan lagi karena efek regenerasi pada beacon Dapat mengatasi kerusakan akibat kelaparan Hal ini terjadi karena efek regenerasi pada beacon Mampu melampaui kerusakan akibat kelaparan Yang kelima, jika kalian secara tidak sengaja memukul zombie fight piglin Solusi sederhana yang dapat dilakukan adalah meletakkan 2 blok ke atas Dan menggali 2 blok ke bawah Kemudian semua zombie fight piglin akan berlari ke dalam lubang 2 blok tersebut Setelah mereka berhimpitan, kita hanya perlu menjatuhkan 2 gravel di atas mereka Dan mereka akan mati karena suffocation Yang keenam, cara mengurung teman yang ngeselin adalah dengan menggali tanah Dan temukan bedrock yang memiliki kedalaman 2 blok Pastikan teman kalian tidak punya blok Jika tidak, mereka akan bisa kabur dengan mudah Yang ketujuh, cara untuk mendapatkan infinite emerald Adalah dengan mengubah villager librarian menjadi zombie Lalu sembuhkan berulang kali Dengan melakukan ini, pemain dapat memperoleh 1 bookshelf Seharga 1 emerald Dan setelah itu, bookshelf tersebut dapat dihancurkan Untuk mendapatkan 3 buku yang dapat dijual kembali Seharga 1 emerald Yang kedelapan, saat membuat perapian Terkadang api menyambar ke blok kayu kalian Namun beruntungnya jenis api satu ini tidak membakar apapun Dengan menggunakan campfire Atau membakar item frame dengan flame bow Itu menjamin perapian kalian akan aman Yang kesembilan, kalian cuma perlu leather boots Dan beberapa powder snow untuk naik ke atas tanpa meninggalkan jejak Dengan 2 ember powder snow, kalian bisa membuat pilar ke atas Dan melakukan bridging tanpa jejak Yang kesepuluh, ini adalah trik di versi 1.17 Kalian bisa menggunakan drip lift untuk menyembunyikan pintu masuk ke base kalian Caranya adalah dengan berdiri di atas drip lift dan menunggu drip lift tersebut tegak kembali Itu membuat kalian merangkak di bawahnya Drip lift juga dapat digunakan untuk strip mining Karena lebih mudah dihancurkan daripada trapdoor Sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam membuat roongan dengan tinggi 1 blok Yang kesebelas, kalian bisa mencuri item teman kalian saat thread di chest Hopper ini akan bekerja melalui karpet atau slab Dan saat item apapun drop ke lantai itu akan langsung menghilang Dan langsung menuju ke dalam chest kalian Main card with hopper juga berfungsi melalui 1 blok penuh Yang kedua belas, dengan glitch ini kalian bisa berlari tanpa kehilangan hangar bar Caranya kalian cukup memukul sebuah mob saat berlari Dan akan menunda semua pengurangan dari hangar bar Tapi kalian tetap kehilangan hangar bar jika melompat Yang ketiga belas, item paling langka dalam minecraft adalah telur naga Karena hanya ada 1 di setiap wall Jika telur naga disentuh, itu akan teleport hingga 5 blok secara vertikal Dan 15 blok secara horizontal Telur naga juga bisa ditambang dan diletakkan di bawah air atau di dalam tanah Karena telur naga tidak akan teleport di sana Yang keempat belas, tripwire adalah blok yang jarang digunakan Namun sangat berguna untuk membuat jebakan dan juga sebagai dekorasi Misalnya sebagai keran atau mikrofon Namun penting untuk selalu menggunakan seer untuk menanaktifkan jebakan dari tripwire Yang kelima belas, kalian mungkin ingin tahu bagaimana menjelajahi Ancient City tanpa khawatir akan warden Dan LL Mango memiliki solusinya Kalian dapat mencegah warden untuk muncul dengan menembakkan 6 anak panah ke dalam blok wool lalu menutupinya Dan mengaktifkan serta menanaktifkan switch pada hopper clock sehingga warden tidak bisa muncul Yang ke enam belas, lupakan untuk menggunakan obsidian untuk ruang ledakan kalian Karena sejak 1.19, waterlock lift bisa juga digunakan untuk blok tahan ledakan Dan lebih gampang didapatkan Yang ke tujuh belas, cara membuat petunjuk arah secara kreatif adalah dengan menggunakan lectern dan oak trapdoor Dan trapdoor yang ditaruh di atasnya, maka itu akan membentuk sebuah arah panah Yang ke lapan belas, saat bermain di SMP mungkin kalian merasa bosan Untuk mengatasi hal tersebut, kalian bisa mencoba hal-hal baru seperti membuat border wall yang sangat kecil untuk menambah tantangan Atau mengumpulkan setiap blok dan item yang ada di dalam game Yang ke sembilan belas, jangan menggunakan lava untuk membuang item saat chest penuh Jika kalian ingin membuang makanan, pastikan makanan tersebut dapat dimasukkan ke dalam komposter Kaktus dapat membuang lebih banyak item daripada lava, bahkan termasuk armor netherite Selain itu, jika kalian jatuh ke dalam pembuangan sampah kaktus, kalian mungkin masih bisa selamat Sedangkan kalau kalian jatuh ke lava, itu akan membunuh kalian Yang ke dua puluh, kaktus juga bagus untuk pembangunan tembok pertahanan Namun mereka juga sangat mudah untuk dihancurkan Yang ke dua puluh satu, berbeda dengan wolf Fox memiliki kemampuan untuk memasak makanan Dengan memanfaatkan kemampuan Fox untuk membawa item dan memberinya sword fire aspect Saat Fox membunuh mob, lootnya akan dihitung termasak karena efek fire aspect Selain itu, Fox tidak akan menyerang teman kalian jika tidak sengaja memukul teman kalian Yang ke dua puluh dua, faktanya di Bedrock Edition, jika kalian mining pada jarak maksimal tempuh kalian, kalian akan mining lebih cepat daripada mining dari dekat Yang ke dua puluh tiga, di Minecraft kalian dapat farming XP dengan nether quartz Karena setiap kalian menghancurkan satu nether quartz, kalian akan mendapatkan sekitar tiga setengah XP Yang artinya, 400 nether quartz dapat menaikkan level kalian ke level 30 Yang ke dua puluh empat, jika kalian bermain di mode peaceful, kalian tidak perlu menggunakan respiration 3 pada helm kalian Hal ini dikarenakan di difficulty tersebut, menggunakan level respiration berapapun pada helm tidak akan membuat kalian tenggelam Hal ini disebabkan oleh rasio regeneration yang cukup untuk mengimbangi damage dari tenggelam saat kalian menggunakan respiration Yang ke dua puluh lima, kalian dapat melacak player lain di Minecraft dengan menggunakan panah Jika mereka meninggalkan sebuah panah di tanah, kalian dapat menyalakannya melalui lava dan membuat panah tersebut mengenai TNT Knockback yang kalian dapatkan dari TNT akan berlawanan arah dengan pemain tersebut Yang ke dua puluh enam, ketika kalian memerlukan bantuan dan lupa membawa wolf Kalian bisa meminta teman kalian untuk memukul wolf sekali Sehingga wolf tersebut akan langsung terteleport ke posisi kalian Cara lainnya adalah dengan membuat mesin teleportasi menggunakan enderpole dan bubble column Yang dapat diaktifkan oleh teman kalian untuk langsung teleportasi ke rumah Yang ke dua puluh tujuh, hanya dengan menggunakan sebuah lever dan beberapa redstone dust Kita dapat membuat permainan menjadi sangat lambat seolah-olah seperti menghentikan waktu Hal ini disebabkan redstone dust dikode oleh Mojang yang menyebabkan keterlambatan saat menghubungkan Banyak redstone dust dengan sebuah lever Yang ke dua puluh lapan, saat ini iron farm dapat dibuat dalam desain yang lebih kecil Seperti Raceworks yang menunjukkan cara membuat iron farm dalam waktu lima menit Iron farm ini dapat menghasilkan 300 hingga 400 iron ingat per jamnya Yang ke dua puluh sembilan, chandeliers atau lampu gantung memang bagus untuk estetika Tapi mahal untuk diwujudkan Namun dengan bantuan dari glow berries, kita akan bisa membuat lampu gantung yang jauh lebih murah Tapi kita akan mengorbankan estetika dari lampu gantungnya Dengan menggunakan beberapa cap vines yang kita bisa gantung di langit-langit rumah kita Dan lalu kita potong ujung cap vinesnya menggunakan sear agar panjang dari vinesnya tetap di ukuran itu Yang ke tiga puluh, campfire cukup bagus buat menciptakan asap untuk perapian rumah kalian Tapi sayangnya asap dari campfire itu kurang tebal Kita akan menggunakan dead coral Dengan cara menggunakan dead coral dan dengan bantuan dari barrier block Kita akan bisa menciptakan ilusi gumpalan asap yang cukup meyakinkan Apalagi kita bisa menggabungkan beberapa bentuk dari dead coral Yang akan memberikan gradasi pada asapnya Oke guys, jadi itulah dia 30 tips and trik terbaik yang ada di Minecraft Kalau kalian suka sama video tipe-tipe kayak gini Jangan lupa like sebanyak-banyaknya Dan juga komen dan juga share sebanyak-banyaknya juga ya guys ya Ya, biar aku dan timku semakin semangat untuk bikin konten-konten seperti ini guys Oke, jadi udah itu aja dan thank you, bye-bye